Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jarwa Songha Nah, kali ini saya sudah berada di kota metro Provinsi Lampung Jadi saya sedang bersama dengan Ibu Nuraini Sianeteh Maria Nah, jadi Ibu Nuraini ini merupakan salah satu keturunan bangsa Belanda Yang sampai saat ini masih ada dan jejak keturunannya masih bisa kita telusuri Nah, pada siang hari ini saya akan mengajak kalian semuanya untuk melihat lebih dalam lagi Bagaimana jejak keturunan bangsa Belanda masih bisa bertahan hingga kini di Provinsi Lampung Ibu, Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Ibu, apa kabar Bu? Sehat Iya, sehat ya Bu ya Bu, bisa diceritakan nggak sedikit tentang mungkin asal-usul dari orang tua Ibu Nuraini? Iya Ibunya yang masih ada keturunan Cina-Belanda Iya Kemudian ayahnya yang dari Jerman ya Iya Yang margarinya itu Muller ya Iya Oke Nah, terus selanjutnya Ibu ada berapa bersaudara? Lima Ibu lima bersaudara Anak yang pertama? Maksudnya saudara ibu yang pertama? Ini namanya Antonius Antonius Terus Eveliana Siapa? Pop Eveliana Pop Eveliana Terus? Benjamin Benjamin Iya Terus Siapa ya? Saya Yasianetur Oke Benjamin Henry 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 terus? Tidak lima Oh, pas ya Oh, pas ya Nah, Ibu berarti Ibu anak yang ketiga? Tiga Tiga dari lima bersaudara berarti ya, Ibu? Iya Oke Nah, Ibu kalau Ibu sendiri, suaminya orang mana? Suaminya orang Pelembang Suaminya orang Pelembang, gitu kan ya Terus sampai akhirnya menetap dan tinggal di sini Iya Nah, Ibu kan biasanya kalau keturunan-keturunan orang Belanda, gitu kan Biasanya nikahnya itu sama orang Belanda juga nih, Ibu? Iya Kenapa Ibu lalu memilih nikah sama orang Pelembang, Ibu? Iya, namanya rahasia Tuhan jodoh kita nggak tahu ya Iya Waktu itu gimana ceritanya ketemu sama Al-Makhlum, Bapak? Kalau cerita sama Al-Makhlum, ya namanya laki-laki dia kan sering kemana-mana tuh Maen lah ke Natar, ketemu lah saya, gitu tapi ya pacarannya nggak lama lah, paling seminggu Hah, seminggu ibu langsung nikah? Iya, tapi sudah itu ya saling orang tua, saling orang tua itu nggak kenal, gitu mungkin ya Sudah, sudah lamar, gitu Nggak lama-lama nggak ceweknya Oh, ceweknya nggak lama-lama? Hah, satu minggu? Iya Oh my God, satu minggu langsung nikah? Iya Sama Al-Makhlum, Bapak siapa namanya? Salam Surijal Siapa? Salam Surijal Salam Surijal, oke Nah, jadi Pak Salam Surijal ini yang orang Pelembang, kemudian dia menikahi ibu Jadi waktu itu masih menikahnya di Natar ya? Iya Oh, iya, iya Satu minggu langsung nikah, guys Oh my God Nih, perlu dicontoh buat generasi sekarang ya Nggak usah lama-lama, gitu kan ya Kalau dia sama-sama suka, baru Ini ya Orang tua kan nggak dulu Nggak usah pacar-pacaran Kalau sama-senang sama-senang, sudah Langsung Oh, jadi pacarannya setelah nikah ya, Bu Iya Betul Oke Terus, Bapak berani juga ya, Bu, ya, waktu itu dateng terus ke rumah terus langsung lamar gitu ya, Bu Ya, memang awalnya kan umnya tinggal di sana Jadi umnya senang gitu sama saya Kata umnya, saya kan punya ponaka nih, gimana kalau dijodohin, katanya gitu Ya, ketemu yang langsung gimana ya, sama-sama suka ya sudah Oh gitu Jadi apa yang waktu itu membuat ibu suka dengan almarhum? Ya, gimana ya orangnya, baik sih Baik Ya, banyak Ya, cukup bisa aja ngerti gitu ya Oh gitu Jadi jadi Makanya jadi ya, ibu ada anak berapa? 5 Anak 5 Dan anak, dari 5 anak ini, Bu Face-face-nya itu kayaknya saya lihat rata-rata mirip Belanda-Belanda semua Ya Eh, sorry, mirip Jerman-Jerman gitu ya Ya, ya gitu lah Campuran ya Karena memang Belasteran Iya, ibu juga sebenarnya darahnya ada darah belasteran juga ya Iya Ada Cinanya, ada Belandanya, ada Jermanya Iya Oke Nah, terus Bu Bu, ada kejadian-kejadian unik nggak sih yang ibu Nur Aini pernah alami gitu Kalau misalkan ibu ke pasar Atau ke tempat-tempat umum gitu Kayak disangka kayak orang bule-bule gitu Ya, jelas Masih Biasanya mereka tanya gimana? Banyak Kamu katanya masih ada juga Iya, kalau saya ngaku aja memang nggak kebuang kan Nah, itu dari kakek, nunan Jerman yang kuat Kata saya kayak gitu Kalau mama kan udah belasteran Kalau papa kan udah belasteran Kata saya gitu kan Yang paling kuat ya kakek lah Darah itu masih kakek semua lah Dan itu kayak masih apa ya Kelihatan gitu ya bu ya Iya, bener Oke Dan itu kalau itu memang nggak bisa dihilangin sih ya bu ya Udah dari sononya gitu kan Betul, betul, betul Oke Nah, terus Bu Ketika ibu ceritakan nih ke orang yang bertanya ke ibu gitu kan Apa reaksi ataupun respon dari orang tersebut gitu? Oh Ya Kayak ada yang nggak nyangka atau ada yang gimana gitu? Ya, ya begitulah Tapi saya kok baru-baru aja ya terkejut ya Dengar dari Indra Mah Nanti ini lah Tante Pompi masuk ke sini Coba lah ya kata gitu Ya udah kata Gak apa-apa kalau mau kesini Kadang-kata gitu ya Boleh carai Ya seneng lah Kalau-kalau memang ada milik kita Dari diri kita Sampai tempat saudara kita sana kan Iya, betul, betul Masih ada sisa Oh masih ada ponakan di sini Gimana kalau kita seluruh-suri Kita lancar dengan um ini gitu kan Betul ya Oh ya Kan sering pergi kemana-mana Betul Nah Bu, kalau dari ibu Nuraya sendiri Ada nggak sih saudara-saudara di Belanda Yang sampai saat ini masih ada di sana? Kalau saudara dari mama masih ada ponakan Dari papa ada Cuma kita diputus hubungan gitu Gak terlalu dekat Lagi mama sama papa ada ya cerita Cuma kayak gitu aja Ada sering-sering kesini Oh jadi sebenarnya masih ada Masih Saudara-saudara yang di Belanda ya? Masih-masih dari mama Dari papa ada Satu dua lah ya nggak banyak mas Oke Nah mamanya ibu Nuraini Itu yang namanya Ibu siapa? Leonora Leonora Oke Kita masih azan Jadi kita berhenti sebentar Supaya Ibu bisa ceritakan nggak Saudara-saudara ibu yang saat ini masih ada di Belanda Masih dua Masih dua Masih dua Itu inget nggak siapa-siapa namanya? Namanya Pona kan ya Pona Tante 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 Din sama Tante Din sama Om Rudy Oke Itu yang masih saudara ibu yang sampai saat ini masih tinggal di Belanda Masih Itu di Belandanya di daerah mana ya bu? Di Denhaq Oh di Denhaq Oh di Denhaq Oh di Denhaq Di Denhaq Oh di Denhaq Oh di Denhaq ya Belanda Betul-betul Nah terus bu Apakah dulu ibu atau ibu punya mama itu sering kontak dengan saudara-saudara di Belanda? Sering Tapi mama sama ini aja Sama dia aja Kalau sama kamera tuh Istilahnya gimana lah ya Dapat cerita-cerita aja Kamu punya kontakan begini-begini-begini gitu Itu aja Oke Kalau zaman dulu masih sempat kirim-kirim surat gitu ya bu ya? Oke Kalau mama rajin Kalau mama Oh yang si.. siapa nama mamanya? Eleonora Eleonora Oke Mama Eleonora Goldman ini ya Mama Eleonora Goldman ini yang masih 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 Rajin Kirim surat untuk Saudara-saudaranya Yang di Belanda Ya Apakah ibu masih bisa sedikit-sedikit bahasa Belanda? Atau kosa kata Belanda yang masih inget gak? Satu dua gitu? Oh kalau satu kalau makan itu Ethan Oh makan Ethan Terus? Kalau minum Drinken Drinken Oh Ethan itu makan Iya Drinken itu minum Ada lagi gak? Gak ada lagi Oh Itu kosa kata itu dapat denger dari siapa? Ya denger dari mama lah kalau sering surat sama papa sama mantunya mama gitu Hani itu kan Kita sering denger Tapi kalau lain kita kan gak bisa Ngerti tahu bahasa Tapi ngucapin itu gak bisa ngeluarinnya Oh gitu Ngerti bahasa di orang Ngerti bahasa Belandanya ngerti Ngungkapin itu gak bisa gitu Ngomong-ngomongnya aja yang susah ya ibu ya Ya gitu Karena gak terbiasa ya ibu ya Hanya biasa Karena dari kecil kan Gak dilatih Dari umur berapa lah kan Diblajar pun dari kecil kan Memorinya masih kuat lah Kita enggak ya gimana Betul ya iya Diblajarin Iya iya jadi Bahasa Jawa aja kalau dari kecil gak diomongin Itu kan bahasa Indonesia dia Betul Nah Tapi kalau ibu bahasa Jawanya pasif banget Pasif Kawan orang Jawa semua Kawan orang Jawa semua Kawan orang Jawa semua Ya masih ada dalam Jawa lah Iya 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 Bahasa Pelembang bisa gak kan? Suaminya apa rumunya orang Pelembang Bahasa Pelembang Kalau Pelembang dikit-dikit aja Dikit-dikit ya Cak Mano Cak Mano ya itu Cak Mano Dak Gala Dak Gala Oh iya 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 Jahat Jahat jelek kan Iya Saya dikit-dikit juga ngerti Karena waktu kemarin di Musi Banyu Asin Bu Iya lah Lalu harus ditangkep lah Waktu dikit-dikit ya Iya Oke Kalau di Lampung ya Masa Lampung dikit-dikit bisa Oh bisa juga Bu ya Benda bisa Sudah kan Lama juga sih di Bandung 3 tahun Oh 3 tahun Nah waktu di Bandung ini ikut siapa? Ikut Tante Ayunya Mama Tante Ayunya Mama Dia masih keturunan Belanda juga berarti kan? Iya iya lah termasuk dia Oh siapa namanya? Tante Syul Tante Syul Tante Syul Benda nya Goldman juga? Iya Orang lainnya Mama Iya 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 Nah Bu Terus ada kisah-kisah seru lainnya gak sih Bu? Kalau misalkan Ibu ke pantai gitu Sering orang-orang tanya gak? Ini kayak bule gitu Diliatin gitu Kalau ke pantai sering Saya jarang lah Cuman gak tanya-tanya nih Belum pernah ketemu orang turis-turis Oh gitu Gak pernah ibu Oh Kalau orang-orang yang kak ngeliatin Ibu Kayak diliatin gini Ya sering lah Sering ya? Iya Tapi mereka mungkin malu mau tanya Ya iya Mungkin itu Ya iya iya Oke Nah jadi kalau ibu sehari-hari aktivitasnya apa Bu? Biasanya? Sehari di rumah Ibu rumah tangga ya? Ya rumah tangga ajalah Kalau ada kerjaan ya ibu kerja Ya kira-kira dapat ada menghasilkan duit Ya laksanain lah Betul Nah Bu Apa sih Bu yang membuat ibu senang bersyukur gitu Bisa menjadi salah satu dari keturunan orang Belanda? Ya itulah atas kuasa Tuhan aja Emang jodohku harus begini Gitu aja Ya jadi disyukuri ya Ya dinikmati Dinikmati Betul Ya ya Nah terus Bu Terkait cerita tentang masa lalu mungkin ya Waktu ibu kecil Ada gak sih kenangan-kenangan menari Kebersamaan Bersama ayah? Kalau ayah Pernah diajak kemana gitu Oh kalau itu Atau main apa gitu Kalau itu kayaknya gak sih ayah itu orangnya pendiem sih ya Karena dia itu kan tugas kan Dulu waktu sudah pensiun Dalam pensiun disini dia jadi mandor Jadi untuk anak-anak ini kurang dia memang Lebih sering sama ibu Ya gitu Sama mamanya ya Oh iya iya Nah Bu terus ibu kan dulu sebagai salah satu anak keturunan Indo Bisa dikatakan seperti itu Ya Nah kalau di jaman dulu itu kan masih kayak Dianggap wah gitu kan Oh iya asing Oh asing gitu Nah terus kalau dulu apakah ibu juga mainnya bareng sama anak-anak Oh iya Kampung-kampung sih Iya Sama anak-anak kampung Malah bergaul malah Oh gitu Iya Jadi walaupun ibu keturunan Indo Tapi gak berbeda-bedakan ya Oh iya Enggak lah Gaul ibu mah Iya Sama siapa aja Betul Karena kan kalau aku lihat-lihat di buku-buku sejarah-sejarah itu Kayaknya kalau orang Indo itu tersendiri gitu kan Iya 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 Tapi kalau ibu gak ya Enggak Kita kan masih ada darah Indonesianya juga sih Baratnya kan Enggak fokus kesana Malah kurang kalau kesana kayak Oh gitu Kuat darah sini lah Kuat Indonesianya ya Iya Tapi kalau wajah gak bisa mempohongi sih ibu Iya kalau wajah iya Bener Kalau ibu ditinggalin di Belanda Di Denhaq Itu nyangka ibu orang asli sana Iya makanya Iya bener-bener Bener Gak dibuang Dari wajahnya Hidungnya Apa Gininya Pipinya Keluangginya kan masih kelihatan banget ya ibu ya Iya bener-bener Gitu Nah terus ibu Kalau kita cerita masa lalu juga dulu nih Waktu ibu masih muda dulu Apakah ibu dulu tempatnya tinggal di Natal itu masih kayak hutan belantara gitu Oh masih Masih banyak monyet Buang karet Aduh sudah lah pokoknya Hutan lah disitu tuh Rumahnya masih jarang-jarang? Jarang gak ada Belum ada rumah sana itu Oh gitu Masih hutan gitu Jadi ibu sekeluarga keturunan Belanda Cuma beberapa orang saja Beberapa rumah saja disitu Ya disitu Cuma kita aja disitu Cuma kita aja disitu Oh cuman keluarga keturunan Belanda aja Iya kita kan pendatang Oh Ceritanya panjang Oh gitu Jadi di tengah hutan gitu ya ibu ya Iya rumahnya masih Kalau dulu kayak Harimau Burung-burung masih banyak Oh belum gak ada Kalau harimau gak ada Cuma adanya monyet Ada Itu aja burung-burung masih Burung-burung masih banyak banget ya Masih Kalau harimau gak ada Berang buas gak ada Oh iya 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 Nah ibu kalau gak salah disitu Di Natal kan kayaknya kebanyakan masyarakat asli Lampung ya Iya Lampung Berarti dulu Banyakan main sama rakan-rakan Lampung situ ya Oh iya jelas Bujang Gadis sama Lampung-Lampung Senang sih mereka sama kita lah Oh gitu Iya kita kan bisa bawa diri Bawa ke masyarakat lah Ikut-ikut acara adit juga Iya ikut diajak Apa Bujang Gadis Oh mulih makanan Nah kemana ke kebun-kebun Nanung jagung Ya enak lah Seru ya bu ya Bener lah sempet juga Ya namanya Bujang Lampung ada yang senang sama ibu gitu Cuman ibu gak boleh sama papa Katanya nanti kamu susah Katanya Lihat kalau orang Lampung itu kan Mau banginya sendiri Istri mau lihat apa Kalau udah nanti Nanti kamu ditinggal lagi Jadi itu apa-apa kesannya gitu Jadi gak boleh Iya Jadi akhirnya Menikah lah sama orang Pulembang Iya Oke Nah terus bu Betul-betul Nah terus bu Sejak ibu tinggal di metro sini Pernah gak ketemu dengan keturunan-keturunan Belanda lainnya yang masih ada? Gak pernah Oh gak pernah ya Jadi ya setau ibu mungkin ya Kayak saudara-saudara ibu aja ya Ya itu aja gak pernah Iya 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 Soalnya ibu memang udah Sejak menikah Sudah stay tinggal Melangkap di sini Ya betul-betul Oh gitu kan ya Baru masyarakat disini Bersama masyarakat di metro ya Oke Oke ibu Lapan tiga kesini Lapan tiga? Dari nota ke metro Oh di metro Dari tahun 1983 Iya Itu saya belum lahir ibu hehehehe Hehehehe Saya belum lahir Huh comer Sakanya 89 Saya 57 Oh iya 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 Mama saya 60 Iya Tapi lu masih awet muda ya Iya amin lah Mau mikirin apa sih dia ikut di sini lah Iya betul ini masih aja Iya lah bersyukur masih dikasih duduk Iya oke Betul Oke Bu Nur Aini terima kasih Sudah ngobrol-ngobrol bareng saya Semoga obrolan kali ini bisa bermanfaat Untuk para penonton Gimanapun berada Oke baik guys terima kasih sudah menonton video kali ini Semoga video kali ini bisa membuka Cakrawala Anda tentang Ragam rupa manusia yang ada di Indonesia Bahwa ternyata di Provinsi Lampung Masih banyak bisa kita temukan Jejak-jejak keturunan bangsa Belanda Yang masih ada hingga saat ini Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video-video berikutnya Jangan lupa subscribe Like dan komen channel Jarwo Songha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah